Panglima Kodam Tiga Siliwangi, Majen TNI Nugroho Budi Wirianto, meninjau posat gas citarum harum sektor 6 di kawasan Oksbau, Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Selasa Sore. Sektor 6 dinilai mengalami kemajuan signifikan karena banyaknya inovasi yang dikembangkan. Salah satunya, mesin reaktor pirolisis yang bisa mengkonversi sampah plastik menjadi tiga jenis bahan bakar minyak. Selasa Sore Panglima Kodam Tiga Siliwangi, Majen TNI Nugroho Budi Wirianto, meninjau posat gas citarum harum sektor 6 di kawasan Oksbo, Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Usai menerima paparan singkat dari dan sektor 6 citarum harum, Kolonel ARH Dodo Irmanto, Pangdam kemudian mengecek mesin reaktor pirolisis. Mesin ini bisa mengkonversi sampah plastik menjadi tiga jenis bahan bakar minyak, yakni biosolar, solar dan minyak tanah. Pangdam juga memantau demplot perikanan sektor 6 dan demplot perkebunan sektor 6 untuk melihat hasil tani yang dipupuki oleh bios 44. Bios 44 sendiri merupakan pupuk organik yang disarankan agar tanaman bisa menjadi lebih cepat tumbuh dan menghasilkan. Menurut Pangdam Tiga Siliwangi, Majen TNI Nugroho Budi Wirianto, sejak dicanangkan program citarum harum oleh Presiden Republik Indonesia dua tahun silam, sektor 6 ini sudah mengalami kemajuan yang signifikan. Terlihat dari banyaknya inovasi yang dihadirkan, sehingga bisa menjadi nilai ekonomis bagi masyarakat yang tinggal di sekitar posat gas. Kita harapkan ini kan baru ada satu ini ya, baru ada satu, nanti kita akan kembangkan terus, mengolah sampah-sampah plastik tadi, 20 kilogram menjadi kurang lebih menjadi 18 liter BBM, campuran baik itu solar, minyak tanah maupun bensin, ya jadi itu. Dalam waktu dekat, Pangdam memerintahkan uji laboratorium untuk mengembangkan lebih jauh mesin reaktor pirolisis. Tujuannya agar bahan bakar minyak yang dihasilkan dari konversi sampah plastik bisa digunakan secara massal. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung.